Intro Satu pekan menjelang hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah moda transportasi kereta api di stasiun Yogyakarta mulai meningkat Umumnya pemudik masih didominasi dari kalangan mahasiswa seiring mulai diliburkannya masa perkuliahan Dalam hal ini, Eksekutif Vice Presiden PT KAI Daerah Operasional 6 Yogyakarta Raden Agus Dwinanto Budi Aji mengungkapkan usai memimpin apel gelar pasukan dalam rangka dimulainya operasi masa angkutan lebaran 2023 mengungkapkan dibandingkan tahun sebelumnya jumlah pemudik moda transportasi kereta api di wilayah Daub 6 Yogyakarta akan mengalami kenaikan sebesar 36 persen Ya, persiapan kita sudah 100 persen ya artinya hari ini sudah dipulai posko angkutan lebaran pagi hari ini kita awali dengan gelar pasukan semua petugas-petugas yang akan menjalankan posko angkutan lebaran selama 19 hari dari tanggal 14 April sampai dengan tanggal 2 Mei 2023 Sebelumnya kita sudah lakukan pengecekan ramcek atau istilah kita pengecekan terpadu ya baik safety di sarana, prasarana ya maupun dari kelengkapan fasilitas di stasiun-stasiun ini sudah kita jalankan untuk puncak di arus mudik tadi mungkin hal minus 2 ya kita siapkan kemudian di arus balik kita proyeksikan di tanggal 30 April 2023 ini kita proyeksikan tapi memang kita lihat pengembangan terus dari data legating kita di masa angkutan lebaran, PT KAI Daub 6 Yogyakarta menjalankan 28 rangkaian kereta api yang terdiri dari 20 rangkaian perjalanan kereta reguler serta 8 kereta tambahan dari Yogyakarta, Bayu Sejati, Adi TV